Intro Jadi langsung aja ya, supaya kita makin semangat dan makin penasaran kira-kira posenya seperti apa yang akan mereka gunakan Kita mimpat langsung aja, Raphael Tan! Halo selamat pagi Bigowers, apa kabar semuanya? Selamat pagi! Wah, seger-seger banget Sudah tidur cukup kah hari ini? Lumayan, lumayan sudah tidur cukup, sekarang sampai jam berapa nih? Sebelumnya kita sampai jam 1.30, karena bener-bener gak kerasa ya Jadi dibacain semuanya kemarin? Iya, sempat dibacain semuanya secara umum Tapi koreonya gak dilupain kan? Oh enggak, jadi tadi ngeliat mereka udah latihan sih kak disini udah kayak coba-coba mengingat gerakan-gerakannya gitu hari ini Ya gak sih? Oke, by the way sebelum kita mulai untuk rangkaian koreografi, ini kita bakal ada koreo gak sih kak? Mungkin nanti akan mengulang koreografi yang kemarin, tapi untuk materi hari ini akan berbeda dengan kemarin pastinya Dan tentunya sebelum kita mulai, terima kasih juga untuk sponsor yang sudah support acara kita sangat luar biasa kali ini Kita terima kasih kepada Batik Air, Dermalounge, Sotis Hotel Kemang, ini nih kita sekarang lagi ada di poolnya teman-teman Terus juga kipas-kipas, knee plates, make up store, evergreen dan juga resto, wow Yeee, keputangan dulu dong, keputangan dulu dong ya Oke, Kak Rafael, hari ini kita akan mulai apa dulu nih? Apa Kak Rafael mau sampaikan dulu satu-satu? Yang kemarin kira-kira ada satu dua orang yang kayaknya kesusahan untuk koreografi, gimana badannya sakit-sakit gak? Oh iya gimana nih, yang belum pernah ngedance sama sekali, aman kan? Biasanya kan sakit ya, ya kasih Terus kemarin tidur jam berapa nih? Jam 3 Wow, jam 3 Pakai bangun jam 6, make up-make up nih Jam 3 bangun udah make up nih Jam 5 bangunnya Jam 5 udah bangun, setengah 5 Tapi itulah kehidupan para bintang akan seperti itu Karena kalian selanjutnya, aku pasti yakin kalian akan menjadi sesuatu yang Memang nanti akan terbiasa dengan kegiatan seperti ini Jadi ketika kita punya schedule yang padat, kita memang harus bisa manage istirahat kita Colong-colongan dimanapun kalian istirahat bisa Jadi orang-orang sekarang nih yang kemarin gak nonton Kan gak tau kalian kemarin tidur jam berapa Jadi kalian memang harus tetap on di depan kamera Apapun itu, capek gak capek harus keliatan gak capek Harus keliatan fine-fine aja Oke, Kak Rafael untuk yang photoshoot ini tersendiri di awal dengan apa dulu nih? Oke, aku punya catatan tersendiri karena aku takut kelewat Karena ini harus bener-bener diperhatiin semuanya Karena seperti yang tadi aku bilang, photoshoot di dalam air sama di studio itu akan berbeda sekali Jadi kalian juga harus perhatiin keamanannya Tapi kalau kali ini, kalian jangan khawatir Karena mungkin dari tim dari kami juga sudah mempertimbangkan keamanan itu Jadi kalian harus relax, santai Ketika ada di dalam air, kalian harus pergunakan waktu sebaik mungkin ya Karena mungkin setiap peserta nanti akan dikasih waktu yang sama Dan harus dipergunakan sebaik mungkin Jadi yang harus diperhatiin nanti di bawah itu, di dalam air itu Yang itu tadi saya bilang Jadi keadaan apapun, kalian siap nggak siap harus siap Bisa nggak bisa harus bisa Karena itu udah komitmen kalian ikutan Bego Star Academy ini Kalian harus menghadapi semua yang udah dikasih sama tim ini Jadi jangan ada yang kayak, aduh takut Memang mungkin sekarang kelihatannya, ah ya udah gampang Tapi ketika nanti waktunya untuk photoshoot, pasti itu ketakutan akan ada ya Apalagi kalau nggak bisa berenang ya Ada yang nggak bisa berenang nggak sih di sini? Aku Kamu nggak bisa berenang ya Arti kita sama Karena panik kak, kalau saya tiba-tiba di dalam air itu kayak Ya depan kamera nggak tahu lagi gayanya mau kayak gimana gitu Betul, tapi tetap ya Kalian udah komitmen ikutan Bego Star Academy ini Jadi kalian harus mau nggak mau Ini challenge buat kalian Kalian harus lakuin bisa nggak bisa Harus bisa Cobain dulu jangan bilang nggak bisa sebelum mencoba Ya semuanya seperti itu Jadi nanti aku harap kalian begitu photoshoot bisa dapetin hasil foto yang sebaik mungkin ya Karena kalau misalnya tanya siapa yang nggak bisa berenang Kan kita challenge-nya bukan buat berenang Kita challenge-nya untuk photoshoot di dalam air Jadi kita akan ada tim juga yang jagain Pokoknya semuanya akan safety di sini ya Terus nanti juga kalian harus perhatiin pernafasannya juga Karena ketika masuk di air itu kita semua orang pasti punya refleks yang sama Kita langsung takut masuk ke air Apalagi kalau misalnya kita berenang doang kan orang lain nggak akan ada yang perhatiin muka kita seperti apa Tapi kalau photoshoot kalian ekspresi muka pasti dinilai Terus pose di bawah air juga pasti dinilai Jadi cenderung kita kalau masuk air tuh selalu muka kita akan jadinya mengkerut gini Ya pasti akan mengkerut gitu Jadi kalian harus perhatiin semuanya bener-bener kayak Sebelum masuk ke air kalian tuh harus bener-bener kayak persiapin oksigen sebanyak mungkin Karena nanti oksigen itu akan disalurkan ke semua organ tubuh kalian Ya ke otak ke semuanya Jadi akan terlihat luwes ketika di dalam air nanti Jadi semaksimal mungkin kalian kayak ambil oksigen sebanyak mungkin Begitu masuk perhatiin ingat mukanya jangan mengkerut Karena kalian akan diambil fotonya semua kayak kaki harus poin Pokoknya kalian meskipun basic kalian bukan model Tapi please jadilah kalian model untuk saat ini Seperti yang kemarin basically kalian bukan dancer Tapi untuk kemarin kalian harus menjadi seorang dancer ya Oke kalian harus bisa full package disini ya Terus juga ada ini gak tau cara bacanya ini jarwo Oke Jihan Wah banyak nih disini ada banyak sekali temen-temen yang sudah gabung di live kita pada hari ini Semangat terus JJ Sili go 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 JJ Sili Oke deh kalau gitu Kak Ravel mungkin apakah kira-kira kak Ravel boleh kasih tau gak sih gerakan apa kira-kira yang aman untuk dilakukan gitu loh pada saat air Kan saya juga pernah nonton nih orang-orang yang foto di underwater Biasanya kalau misalnya orang yang tinggi tuh boleh ditutupin kakinya apa gimana Nah kak Ravel boleh dong kasih beberapa pose yang kira-kira bisa mereka referensikan nantinya mau pose kayak gimana gitu Gerakan tangannya kemana gitu Ya tadi kan aku udah sempet bilang jadi kalian kalau misalnya nanti pose di bawah air itu ambil pose yang lebar-lebar ya Entah itu misalnya tangannya direntangin Kalau misalnya yang cewek tangannya tetep harus kayak terlihat lentik anggun ya Kalau yang cowok tadi kalau cuk-cuk dance aku udah kasih tau bahwa gerakan-gerakan dance yang kemarin kamu tampilkan bisa dipakai juga di dalam situ Ya ambil gerakan yang lebar-lebar Ingat kaki kalian harus point Kaki kalian jangan sampai ada yang kemeringkel lah pokoknya harus selalu diusahakan kakinya point Ya oke model itu tetep loh kakinya harus tetep ada point 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 Kalau menurut aku di di dalam di dalam air itu tuh kebanyakan ya mostly semua ekspresi wajahnya fierce tapi balik lagi nanti kalian dapat baju seperti apa Kalau misalnya ternyata dapat bajunya yang cute kalian juga bisa senyum itu sebenarnya senyum itu apa ya yang paling gak ada resiko untuk terlihat aneh sih Kalau senyum itu udah pasti akan terlihat ceria ya Kalau fierce itu kadang-kadang kalian fierce tapi ternyata karena tekanan air jadi mukanya peletot-peletot-peletot Iya Pokoknya kalian harus bener-bener yang diusahakan beberapa ekspresi lah tapi disesuaikan juga jangan sampai nanti kamu dapat bajunya yang fierce kamu tiba-tiba cute gak mungkin ya Oke Gelek jadinya ya kalian emang harus bener-bener pelajarin oke kalau baju gini ekspresi yang bagus itu seperti apa ya tapi kaki yang satu nanti kalau di dalam air bisa kamu tekuk ya Kamu tekuk misalnya one two hop jadi lebih-lebih tekuk gini kakinya tetap yang belakang point yang depan juga point tangannya tetap lentik ya ingat jangan kayak gini ini akan jadi nanti jadi aneh gitu ya oke pose selanjutnya selanjutnya baru satu pose nya Silahkan Gak apa-apa ini ibaratnya Gitu Gitu aja sih Kak kalau gerak Ya Jadi mau fokus satu gerakan ya Kak Yu nanti oke Ya pokoknya nanti misalnya gitu kayak tadi kan cuk sempet ada yang ke atas gitu kamu bisa ke atas kayak gini hop ya ke atas kayak gini tapi tetap tangannya tetap lentik Itu bagus Kak itu Ya tetap lentik Tangannya tapi lebar kali ya Kak Ya boleh kesini tapi mungkin tangan yang atasnya dilebarin jangan kayak gini kalau gini kan terlihat jadi kayak Kaya flat gitu ya Satunya kesini hop gitu ke belakang mungkin badan kamu bisa lebih dikebelakangin kayak gini hop ya kayak gitu Oh itu bisa itu bisa Satu lagi satu lagi satu lagi Satu lagi Nah itu kayak kayak lebih kebelakang gitu ya Tapi Kak Ayu aman ya bisa berenang biasanya lebih leluasa gitu Ya kalau gerakan yang tadi kamu usahain kaki yang satunya injek aja lantai bawahnya ya Jadi lebih kayak gitu Gitu Oke Oke makasih Kak Ayu Ya nanti kamu bisa coba ya Gimana ya misalkan Yang penting ya Oh gini boleh 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 kalau kamu bisa bisa main di bawah-bawah itu memang agak berat banget ya untuk main di bawah Tapi kalau misalnya kamu mau coba boleh ya Ya kalau mau coba boleh di bawah Terus kamu misalkan kayak mau buah-buah tapi Boleh Boleh bisa tapi jangan terlalu nengadah ya Jangan terlalu nengadah Tangannya di depan kayak gitu boleh Atau enggak mungkin kamu agak sedikit buka terus tangannya gini boleh Ya Nah gitu boleh Ya Terus kamu mau mainin rambut kamu juga boleh di dalam air Kan biasa kamu boleh ambil dulu rambut Nggak tahu nanti kamu hair stylist kamu akan seperti apa tapi kalau kamu digerai ambil Ambil diambil Ambil diambil diangkat gitu juga karena Ya Nah diangkat gitu juga karena Oke Sip Cepuk tangan buat GG Oke Cepet ya GG Silia Langsung Sudah bisa Sudah bisa Bisa Jangan bilang nggak bisa dulu dong Belum dicoba harus Bilang Kalau misalnya Ada daun panjang Kamu kalau mau muter juga boleh kayak Gitu boleh Tapi usahain ketika kamu muter Mukanya jangan ikut kesini nanti nggak akan ke capture muka kamu Jadi kalau misalnya ini kamera di depan Siap One two Up Gitu boleh Ya Kalau mau tangan sebelah sini lebih ke atas Up Gitu Ya Diambil jadi kan kalau di dalam air nanti kayak ada gelembung-gelembungnya Kalau di gini bagus kan Ya kamu mainin Mainin gitu Si gelembung-gelembungnya Ya Oke Bisa ya Oke Siap Ini boleh Ada yang ingin ditanyakan Ada sih bang Apa yuk Oke ayu Silahkan yuk Satu, enam, dua, dua Dulu aku kotok sih kan Dulu aku kotok sih kan Gede lagi suaranya ayu Takut nggak kedengeran Oke Suaranya ya sayang Kedengeran Oke Nah Kan biasanya tuh dalem ya Ini kan Satu koma dua meter Satu koma dua lima meter Satu koma dua lima meter Satu koma dua lima meter lah ya Nah itu kan improvenya agak sulit Ya Berarti kita bener-bener kayak kebawah-kebawah aja ya Kebawah-bawah boleh Menurut aku kalau kamu bisa ambil gerak Puase-puase yang dibawah yang nyentuh lantai Nyentuh lantai gitu Itu akan oke banget Tetap nambang lagi Nah Nah baru dimainin ya Mungkin ya awalnya mungkin kamu kebawah dulu Kalau misalnya mau ambil pos ya Iya baru, nggak bisa Baru Ya pokoknya kalian harus bener-bener Memanfaatkan kolam yang ada sekarang Jadi jangan Jangan ada nanti Ya abis gimana kolamnya Cuma segini Nggak bisa kayak gitu Harus bener-bener dimanfaatin Gimana caranya Oh iya kolamnya segini ya Atau mungkin nanti ada waktu kalian Istirahat Kalian mau coba nyemplung Gimana bisa boleh juga Atau misalnya kalian bisa punya Apa ya punya bayangan Oh ya kalau kolam segini Nanti gimana ya caranya Supaya gue bisa Posturnya kayak gini Oh ambil dari bawah dulu Oh ambil dari sini dulu Bisa lah Atau kakinya ditekuk ya Nanti kalau kakinya panjang itu Takutnya dia udahnya Masih ketinggalan setengah badannya gitu Jadi ditekuk gimana Caranya kalian minta Sarah juga Dari bawah yang sudah berpengalaman gitu ya Sip Sama-sama Sama-sama Ada yang pengen ditanya lagi Jadi mungkin dari Jadi silahkan Kalau misalkan nanti Nyemplungnya itu Itu Kita belajar melak mata gitu gak sih Sebentar Atau langsung harus ke bawah Terus kita harus melak mata Kayaknya kalau udah Merem dulu Atau bisa gak nanti Tapi ke atas Oh bisa Tapi kamu juga harus Perhatiin waktu yang dikasih sama kita nih Kalau misalnya kamu kebanyakan untuk Ngambil nafas Atau gak benerin mata Nah kalau benerin mata itu Agariskan ya Apalagi kalian cewek Pasti akan pakai mungkin Mungkin akan ada eyeshadow Akan ada eyeliner Itu akan mempengaruhi Kalau misalnya Digosok Nanti tiba-tiba akan Merubah makeup kamu Jadi bener-bener gimana ya caranya Supaya yaudah Ditahan-tahan aja dulu Matanya di dalam air itu Seperti apa Jadi naik ke atas itu Jangan terlalu Ngucek ke matanya Itu akan nanti Tiba-tiba nanti Tiba-tiba Nanti Gak apa-apa Jangan di stress sekarang Karena mungkin kamu Mikirnya akan Kemana-mana dulu Tapi nanti ketika Dieksekusi gak akan Seperti itu Apalagi nanti kamu pakai Bulu mata Tiba-tiba sopot Akhirnya kan jadi jelek juga Jadi jangan panik Jangan panik Jangan mikirin yang Enggak-enggak dulu Lakuin aja dulu Nanti kalau misalnya ternyata Ada Insiden-insiden apa Ntar kita bisa pikirin selanjutnya Ya Itu kan fotonya dalam air kak Itu lah yang Pernah foto dalam air Apakah aman pakai soplen Karena kan matanya mungkin ada Wah pakai soplen Aman gak yuk biasanya Aman ya Bisa ya Pakai soplen Pusing belum tau ya Iya gitu Karena kan soplen Masuk dalam air kan agak Gimana gitu kan ya Oh bisa ya Oh berarti aman Takutnya mata Matanya ada minus Tergantung sih Ada yang besar Oke Kamu Oke Tapi kalau lebih amannya Kalau emang gak bisa Lebih bad ya Gak usah ya Takut masuk air Aduh kelilipan ini Tiba-tiba Nanti ada kesini dong Nanti malah jadinya Abis waktu di Kalian untuk Benerin soplen Iya Berarti meni gak usah gak Boleh minta tips and tricknya Enggak Misalkan Kita udah ready nih Udah disuruh nyemplung Nah Kita lebih baiknya itu Pas nyemplung ini Kita merem dulu Baru melek Atau melek dulu Terus sampai bawah tuh kayak Pelan-pelan gitu Karena kan agak sepet nih mata nih gitu Apalagi perempuan yang pakai Mungkin yang tadi kakak bilang Pakai eyeliner Pakai mascara dan segala macemnya Itu tips and tricknya seperti apa Oke Menurutku Kalian mendingan merem dulu pertamanya Ya merem dulu Jadi Ketika kamu udah siap Udah-udah dayanya udah ready Baru Iya Begitu udah siap kalian ready Jadi Begitu kalian pose pun Jangan buru-buru Pose satu ke pose kedua Berubahnya cepet Karena belum tentu juga Jadi Kalau misalnya kalian udah merem Kalian pose Tahan dulu matanya Sampai si fotografernya bisa nge-capture Jangan sampai nanti kalian Belum ke-capture matanya udah nutup lagi Jadi tahan aja dulu Tahan Ketika udah Beberapa Beberapa second Misalnya 5 second Kalian tutup lagi Baru ubah pose lagi Buka lagi Gitu Itu juga aku yang Biasa aku akalin Kalau misalnya aku foto outdoor Ada matahari Aku gak bisa banget Pasti aku akan jadi kayak Mengkerut gini matanya Jadi Aku hitung aba-aba dulu One, two, up Baru merem lagi Sama seperti itu Di dalam air juga Oke nih Kalau begitu Bentar lagi Bajunya akan turun Gimana? Ini kan masih ada waktu 30 menit lagi Oke Kita pagi 15 15 Masih inget karya tadi Kita karya lagi yuk Boleh Teregangan otot Supaya Tegang otot bentuk aja Supaya tetap inget terus ya Sampai grand final nanti Boleh Kak Rafael di Oke dihitungin ya Dihitungin ya Teman-teman ya Kita mau berpart-berpart lagi Apa semuanya Semuanya aja Semuanya aja kak Mungkin dari masuk kali ya Dari awal Oh boleh Tapi gak perkenalan Langsung blocking gitu loh Dari sini berarti ya Dari sini langsung ke blocking Blocking langsung aja Hitung Kamu dari sana boleh Dari-dari outfram Ceritanya Awas nyebur Oke Awas ya Jangan munda-munda Jatuh nanti Yuk Siap ya Oke 5 6 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Oke Tahan dulu pos Nanti hostnya panggil The Vista Ustaz 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 Fam Langsung ke Ayu JJ Sili Revita Ustaz boleh agak sebelah sana lagi sedikit Nah Oke Ini Cuk Dad Ayu mundur lagi dikit yuk Nah Dan terakhir ada Rava Dia the Oke 선택 5, 6, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke lumayan yang grup sebelah sana masih agak keteteran ya Harus belajar lagi ya Tapi apa, memungkinkan gak sih Karafel kita coba pakai lagu, ada lagunya gak masih yang semalem? Bisa di stage, oh gak bisa ya Oh oke, baik Kita boleh ulang lagi ya kali ya biar untuk menetapkan kekompakannya lagi Ini Karafel mereka boleh kali ya sekali lagi Tapi pelanin aja gerakannya Boleh, boleh, boleh Kita gak usah dari out frame, dari performa sebut dance aja ya Kita untuk remind lagi supaya kalian bisa ingat-ingat lagi gerakannya Oke Hitungannya aku lambatin ya Siap ya 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jangan lupa abis 7, 8 ini bersatu pose terakhirnya ya Oh ini terus pose? Enggak, pose mundur 1x8 baru pose One line ya Oke 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 Gimana sekali lagi ya Sekali lagi ya Oke Lebih semangat yuk Lebih semangat 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 5, 6, 7, 8 Boom Ya 7, 8 1, baru pose ya Lain kalian dibawang barang aku ya Ya Bebas, posisinya bebas Pokoknya senyaman-nyaman kalian aja Senyaman-nyaman ya Oke Apakah sudah merasa capek atau ada yang pengen minum dulu? Oh minum dulu silahkan Silahkan Apa, apa Aduh Baru sebentar Satu lagi Baru sebentar Ya Karena mereka udah bisa Kak Rafa jadi Kerasa asiknya ya Iya Kalau udah bisa kerasa tuh Awal stress tapi lama-lama Kalau sekarang udah ngerti gerakannya Pasti lebih enjoy ya Iya Oke mudah-mudahan Ini masih ada berapa Lama lagi ya Masih sekitar 6 hari lagi Betul 6 hari lagi kalian masih tetap akan bisa ingat-ingat Dan pasti bagus Oke Lagunya mungkin boleh di save nanti ya Untuk mereka latihan sampai pakai lagu juga Sendiri-sendiri gitu Betul Nanti lagunya minta ke Panitia aja Untuk desain ke kalian Supaya kalian bisa Belajar masing-masing Oke Sekali lagi setelah itu nanti bakal kita bagi-bagiin bajunya ya Siap Oke Sekali lagi ya Pakai powernya Coba pakai ekspresi mukanya Kalian mau boleh senyum Boleh Boleh fierce Boleh apa ya Terserah Oke siap 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8 1 & 2 3 & 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 & 2 & 3 & 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 & 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Boom 7 8 Dibagiin bajunya ke setiap Nah ini nih Dibantu juga Oke Oke Di sana aja ya Di mana Oke Baik Oke Oke dibantu kru Karapel Oh iya gak apa-apa Oke Itu kan bajunya sudah ditentuin nih Karapel Iya Dengan ukuran masing-masing ya Itu boleh Satu dari kalian Ambil baju Yang ada nama kalian disitu Oke Mulai dari Kak Ayu boleh Dilihat dulu Ya Bajunya Nah yang ada namanya Dilihat ambil aja gak apa-apa Kok takut-takut Yang mana ya Kak Ayu bakal dapet baju yang mana Silahkan Dilanjut nanti sama Kak Stella Dimananya Ya Nanti setelah Kak Ayu kembali Kak Stella maju Oke Atau gak dua-dua aja boleh Gak kak namanya Gimana Oke dibantu sama kru Baju-bajunya itu kalau dilihat Karapel ada yang sampai kebawah Iya Itu nanti kita akalin sih Gimana caranya bisa foto di air Cuman kalau baju yang Bahannya silk kayak gitu Di air kayaknya lebih gampang deh Iya lebih gampang Dan sebenernya Wah bagus tuh Oke Silahkan duduk Nanti kita lihat masing-masing Revita dan juga Rafadia Silahkan untuk pilih bajunya Keren 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 Bisa gampang tuh Bisa di air-air kayak gitu Kakak yang biru kayak Nanti kalau misalnya ada peserta yang dapet bajunya Yang gak bisa dimain-main gitu Kalian bisa Ingat mainin tangan kalian Jadi sih Ada gelembung-gelembung airnya itu Kan bisa jadi bikin bagus juga di foto Oke Silahkan JJ Ada juga Cuk Den Yang biru Keren Keren ya Keren ya Sebenernya baju yang simple tuh Enak kalian gak berat bawahnya Iya Cuman bisa eksplor tangannya Oke Kak Gia Dan juga ada Vista Awas juga bagus Warna Nah ini kalau dilihat nih Rafadia sama JJ Boleh duduk saya Agak berat ya di bagian atas ya Ini Nah gitu Bisa dilihat dari pakaiannya Jadi berat loh Banyak geraknya Nah Nah Kak Roppe bisa lihat nih Mereka masing-masing udah dapet Bajunya mereka masing-masing Bisa Bisa awas kena air Oke awas Kena air duluan ya Oke Oke Di sini Sebetulnya yang Agak harus effort tuh Gia ya Karena ini agak sedikit nih Item yang bisa di Dimainin di dalam air Betul Jadi Tadi pose-pose kebawah itu udah gak mungkin Gia Ya karena baju kamu kayak gini Mungkin Pose-posenya yang tadi aku contohin ke Revita malah Yang cuman kayak Oh Karena kamu kalo misalnya Kamu buka kaki terlalu lebar pun juga Karena ini kan kayak Apa ya Modulnya apa ini namanya Iya itu nyangkut ya Jadi pokoknya Diusahain kayak Kamu lebih banyak main di tangan aja Ya Main di tangan aja Ya gitu-gitu aja Betul Betul Ya atau gak mungkin nanti rambut Kamu boleh dimainin Atau gak kamu boleh Mayainin Si airnya Jadi nanti akan ada Gelembungnya gitu Ketika Ya oke Nanti minta ke fotografernya Untuk kasih aba-aba aja Ya Satu dua Satu dua Rambut kamu dimainin Pokoknya kamu Ya udah Memang kamu dapetnya bajunya kayak gitu Ya jangan sekarang Aduh kenapa aku dapet baju kayak gini Tapi kamu dengan baju kayak gitu Kamu bisa berkreasi Iya oke Ini kalau Cu Den sendiri Karangnya cuma Ada topnya doang nih gimana Oh mungkin ini nanti Kalau menurutku Kamu pakai calanah hitam aja Calanah hitam polos Yang kamu nyaman untuk bergerak Kalau misalnya kamu bawa kayak Ya calanah model Kayan kayak gini Juga sebenernya bagus Untuk bergeraknya Kan enak Kalau jeans agak susah ya Tapi terserah Kalau jeansnya kamu yang stretch Itu juga bisa juga Karena menurut aku Dengan baju yang kayak gini Ini menguntungkan buat kamu Kamu bisa bener-bener Gerakan kamunya Kelihatan banget Ya detail gerakan kamunya Kelihatan banget Atau kalau pakai celana pendek Possible gak sih kak? Hmm Celana pendek Aku lebih prefer celana panjang ya Oke Lebih keren gitu kelihatannya Ya oke Itu aja sih Tapi warnanya hitam ya Warnanya hitam ya Ada gak hitam? Ada ya Yang senada Pokoknya cari warna yang ada di sini deh Jangan jauh-jauh ya Boleh Boleh Nanti kamu konsultasi aja sama Kak Adi Kak Adi Suranta ya Oke Ini ada Gimana nih? Ada yang bingung gak nih Dengan baju-bajunya Ya Mungkin Revita Atau misalnya dari Yang baju-baju silit Bayang-bayangnya di sini nih Banyak Orang-orang baju Oh banyak-orang baju Ini kan agak berat nih Terus juga Karena ini lebar gitu Nah Berat banget Ada yang kesulitan Mau langsung aja tanya nih Kita masih ada waktu 15 menit lagi ya Jadi silahkan untuk kalian bertanya Kira-kira baju ini enaknya di Apain ya? Sebenernya Yang panjang-panjang gini sih udah enak banget Karena itu gak akan berpengaruh sekali ya Malah itu akan menambah berat kamu Untuk lebih bisa ke dalam gitu Jadi kamu ya Gak akan cepet untuk jadi kayak ngambang gitu loh Ya Jadi akan terbantu gitu Untuk ada berat sedikit di sini Revita 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 ini udah pas banget dengan gaya-gaya yang tadi aku arahin Ya dengan gaya-gaya yang aku arahin Pake celananya mungkin Pake celananya sih Kayak jeans kayak gini juga bisa Hitam gitu ya Jeans hitam bisa Atau ada putih Sesuaiin sama talinya juga bisa Tapi kamu celananya jangan yang Jeans yang kaku Karena nanti akan jadi berat banget di dalam airnya Kamu susah geraknya Iya-iya Oke-oke Atau gak nanti kamu bisa tanya juga ke kak Adi Suranta ya Siap, thank you Ini nanti pas kamu lagi Fotoshoot juga kamu bisa main talinya Iya Bisa diikat di pinggang Atau dimainin gimana Sebelit ya Ya Jadi talinya tuh Takut ya Ini tuh kayaknya belt deh Iya kayaknya beltnya deh Ini tuh kayaknya belt Jadi nanti Cuma kalo di belt takutnya nanti gak Apa ya kak Dia pernafasan Atau misalnya Ruang untuk dia Oh enggak Kalo belt di bawah sini sih enggak sih Gak apa-apa ya Malah ini bisa kayak Nanti kamu pake Buat jadi properti kamu aja Kayak di dalam kayak Ngegeraknya kayak gini-gini Bisa ya Iya Oke ini membantu sih Untuk kamu pose di dalam air Yang lainnya kayaknya aman Ayu aman Ayu aman Aman banget tuh yuk Kamu bisa terlihat lebih seksi Pake baju itu di dalam air Warnanya juga merah ya Warnanya merah Ayo mungkin ada yang mau ditanyain Ada yang pengen Ya pengen apa gimana gitu Tapi kayaknya itu bajunya Ayu enok ya Jadi kayak bahannya juga Gak berat Terus juga bisa Di air juga bagus tuh Nantinya akan mekar-mekarnya bagus banget Yang ini memang agak berat pasti nih Yang panjang-panjang ini Jadi ini ya Yang payatnya berat sih Kayaknya bawahnya juga terlalu Kayak terlalu berat Tapi bisa lah pasti bisa Ini iya nih ya Harus banyak PR ya Tapi bisa kamu pasti bisa lah Maksimalin aja pokoknya Ini ada yang bilang Kasih semangatnya Buat semangat buat coachnya Mana nih tadi tuh Ah itu dia Mana sih ketinggalan tadi Oh karena ini Nah ini Kak kasih semangat ke coachnya Boleh gak? Iza? Oh boleh dong Boleh Terima kasih ya Semangat Terima kasih Terima kasih Selanjutnya Terima kasih Tentu Tentunya juga kita terima kasih banyak Untuk sponsor yang sudah Men support acara kita Selama berlangsungnya Acara Biggestar Academy ini Kita terima kasih banyak Untuk Sotis Hotel Kemang Terima kasih Terima kasih Fitur voting sudah bisa muncul langsung di live ini Gitu loh Wow Jadi teman-teman yang udah nonton disini Gak harus lihat Lihat dulu keluar dari tuk-tuk banner segala macem Jadi Disini Disini kalian bisa ada fitur voting nih Nanti Nanti bakal dikasih tau Ya ini juga Saya harus belajar dulu Dimana ini letaknya Karena Nah Nanti bakal bisa voting langsung kak disini Nama-namanya Jadi nonton sambil voting gitu Mau voting siapapun gitu Mau di Vista, Kak Gia, dan lain-lain sampai ke Kayu Semua bisa langsung dari sini Sebanyak-banyaknya Jadi sambil nonton Sambil bisa voting Oke Inget votingnya Mace, Kiss Me dan juga Family Shop Baiklah Kalau begitu Saatnya kita closing untuk di sesi Pada saat ini Sangat luar biasa untuk kalian semua Tepuk tangan untuk kita semua pada pagi hari ini